selamat berjumpa kembali pemirsa ini akan sampaikan seorang warga yang meminjami uang kepada turis sekitar 3 juta sepekan lalu seorang turis tersebut mengembalikan atau mengirimi nomor rekeningnya sekitar 9 miliar rupiah itu tentunya kebaikan seseorang akan dibalas dengan kebaikan yang selanjutnya pemirsa yang perlu kita sampaikan tentang itu ibarat pepatah siapa yang menanam kebaikan maka akan diganjar duga dengan kebaikan kisah seperti itu ibarat berlaku hukum sebab akibat jika kita menanam kenaikan kebaikan maka kebaikanlah yang akan kita dapat kisah dipakai ini seperti cocok dengan pepatah di atas dimana seorang pria bisa mendadak menjadi kaya raya hal ini bermula saat dirinya memberikan pinjaman uang kepada orang yang tak dikenal yang ditemui di jalan namun ternyata uang pinjaman yang dikembalikan kepadanya jauh berlipat-lipat melebih uang yang pernah ia pinjamkan kepada pria yang ia temui di jalan tersebut kemudian pemirsa pria tersebut berasal bernama Hanan dilangsir dari Senjui Daile Hanan berasal dari Korea Selatan ia membagikan kisahnya melalui internet awalnya ia sedang berjalan-jalan biasa kemudian ia bertemu dengan seorang turis yang tampak kebingungan ia pun kemudian mendekatinya turis tersebut mengatakan bahwa ponsel serta dompetnya telah hilang maka ia minta Hanan untuk meminjami uang senilai 300 ribu won atau setara dengan sekitar 3 juta rupiah ia juga berjanji pasti akan mengembalikan dan menggantinya kemudian hari tak lupa turis itu meminta kontak Hanan untuk dihubungi ketika akan mengembalikan uang tersebut seminggu kemudian Hanan mendapatkan informasi dari turis yang ia temui di jalan tersebut pria itu mengatakan bahwa ia sudah men-transfer uang ke akun Hanan maka setelah itu pun Hanan mengecek akun banknya betapa kagetnya ia saat ternyata di ATMnya terdapat uang sebesar 800 juta won atau setara dengan 9 miliar rupiah karena kaget pemirsa hal ini maka ia pun langsung membagiakan kisah di internet setelah mencari tahu tentang sosok turis yang ditolongnya tersebut ia tercengang saat itu tahu identitas aslinya dari pinjaman uangnya screenshot akun uang yang ditambahkan oleh turis di Dubai diakun oleh Korea kemudian screenshot akun uang yang ditambahkan oleh turis Dubai diakun orang Korea demikian yang disampaikan dengan mendapatkan rezeki adalah dari mana saja didapatkan tidak harus dengan kekuatan otot tapi dengan kebaikan kita akan mendapatkan imbalan yang setiap demikian pemirsa yang disampaikan oleh Kreator Channel semoga menginspirasi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh